Cinta itu bisa merubah segalanya, dan karena cinta itulah saya meninggalkan dunia kejahatan dan berganti profesi sebagai dep kolektor. Setidaknya, pekerjaan itu lebih terhormat daripada menjadi pimpinan kepala preman. Ya, ada apa ya? Saya datang kemari, mau menagi hutang Bapak kepada Bang. Hutang kamu bilang? Eh, saya tidak pernah punya hutang sama Bang. Kamu salah orang, lebih baik kamu pergi. Pak, Pak, tunggu Pak. Saya tahu Bapak berbohong. Kamu ini apa-apaan? Saya kan sudah bilang, saya tidak pernah punya hutang sama Bang. Ya udah kalau gitu, barang-barang Bapak di rumah akan saya cita sebagai jaminan, ya? Kamu nantang saya, ya? Kamu mau bayar hutang kamu sekarang juga, atau makin? Baik, baik, baik. Ampun, jangan ganggu saya. Tunggu ya, Mas? Mau apa lagi sekalian? Masalah kita belum selesai. Tony, gue sudah keluar dari dunia kelam itu, dan gue sudah melupakan semua masalah kita, oke? Eh, jadi kita gak perlu ada masalah lagi? Itu buat lu, Mas. Tapi gue, gue masih belum bisa ngelupain apa yang udah lu lakuin ke gue. Tapi gue udah bertobat, Sonny. Hahaha. Apa? Bertaobat? Lu tobat? Gue tahu, lu tuh masih punya ilmu kebal, ya? Dan ini, ranting daun kelor ini bisa ngilangin ilmu kebal lu. Dan ini akan balasin dendam-dendam gue sama lu. Dan itu lihat, bambu guning ini, itu bisa ngilangin ilmu kebal lu. Jadi lu mau sosok-sokan aja. Mam, gue mau bisa dendam sama lu. Guys, serang! Gue udah bilang beberapa kali, sampai kapan tuh? Kalian gak akan pernah bisa mengalahkanku. Ini baru kemarin yang kita nikah. Sekarang, kamu udah ambil 3 bulan. Kalau kita bahagia, semua juga gak akan kerasa. Mas! Ular, Mas! Tenang, Rani. Kamu gak usah takut. Ya, kamu tunggu disini. Hati-hati, Mas! Bastiak. Kamu harus ingat, Bastiak. Kamu mau apa? Alam ini adalah alam jumpa Cleo. Kamu harus melakukan ritual untuk jengglotmu itu, Bastiak. Kamu harus melakukannya, Bastiak. Janji ini harus mengelitakan Jengglot. Kamu harus mengelitakan Jengglot. Saya tidak mudah begitu saja melepaskan jengglot. Saya terus-terusan melakukan ritual pemujaan jengglot itu. Wahai jengbal, aku siap melakukan ritualku Aku sudah disini mengawasimu dari tadi Makanlah semua binatang yang ada di depanmu Kok mas Basnian gak ada ya? Dia kemana? Wah, ngapain jawabnya kamu ngawarin itu mas? Jawab, jandim aja Enggak kok, aku tadi cuma lihat-lihat binatang aja Jangan membuat dia meras terancam supaya tidak ada korban berikutnya ya Sekarang isap, racun yang ada di dalam diri orang ini Biar ular ini mengisap racunnya Sekarang kalian boleh pergi Makasih mas Bas, apa sih yang sebenarnya kamu lakuin tadi? Tadi... Kamu kenapa? Aku takut sakit lagi Yaudah kita ke kamar ya Kamu minum teh dulu ya Kamu minum mas Kamu kenapa sih? Akhir-akhir ini sering muntah Ada paku lagi Minum darah itu Minumlah Kamu akan selalu hauskan darah Karena di dalam tubuhmu mengalir darah Yang sudah bercampur dengan Bastian Sudah di rumah Mas tadi aku kenapa? Terus tangan kamu kenapa berdarah? Kamu tadi sebedara di tangan aku Aku habis berdarah kamu? Ya... Ya... Sudah, gak apa-apa Ya udah besok Kita segera periksa kandungan kamu ya Ya? Wah selamatnya pak Istri bapak mengandung anak kembar Tapi ada yang harus saya sampaikan Apa itu dok? Ada masalah di rahim ibu Reni Seperti ada benda asing di dalam kandungannya Benda? Mas Kudodor, benda apa? Reni, sabar ya, sabar ya Jangan emosi dulu ya Jadi gimana dok lebih baiknya? Apa mungkin benda itu dikeluarkan dari rahim istri saya? Saya sendiri belum bisa menjelaskan Tetapi resikonya sangat besar Untuk bisa mengeluarkan benda itu Saya pengen tau seperti apa ya bentuknya? Tadi saya sudah USG melalui 4 dimensi Bentuknya itu panjang Seperti ular Tidak Tidak Saya sangat yakin Anak yang ada dalam kandungannya adalah anakmu Terus kita harus gimana mas? Reni, kamu yang sabar ya Semuanya pasti bakalan baik-baik aja Ya? Tidak Ada pepatah mengatakan Seribu teman itu kurang Satu musuh itu kebanyakan Saya tidak menyangka Kalau Sony itu Terus-terusan menghancurkan kehidupan saya Dia sudah mempermalukan saya Di depan orang yang saya cintai Ada pahlawan kesiangan Guys Kayaknya dia habis ngantri bininya deh Pas Mereka siapa? Mereka bukan siapa-siapa Mereka cuma tunggang Bininya lu cakep juga ya Cantik banget Biasa teman lu lagi hamil Jangan pernah sembuh calon bayi kami. Ngerti lo? Kalau gue sentuh kenapa? Kenapa pulang gue gak mempan? Heren gak mempan? Ha? Ilmu gue tuh lebih tinggi daripada lo sekarang. Lo punya ilmu segitu aja sombong ya? Udah bos, terang aja! Terang aja bos! Udah, udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah gue. Karena istri lo yang cantik ini bilang udah. Ya udah. Gue akan pergi. Yuk, guys, cabut. Gue udah puas. Usain lo. Usain lo. Usain lo. Usain lo. Aku. Aku gak apa-apa. Aku harus lebih hebat lagi dari Sony. Aku minta. Aku ingin lebih hebat lagi dari diriku yang sekarang. Hahaha. 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 Kamu ingin lebih kuat lagi dari sekarang. Hahaha. Hahaha. Iya. Karena aku tidak mau ada satu orang pun yang bisa menandingi kekuatanku. Dan aku ingin membalaskan dendamku kepada Sony. Kamu bisa mengalahkan musuhmu. Asal kamu memenuhi syaratnya. Bapaknya. Apa syaratnya? Kamu harus mau mengambil nyawa seorang pelai yang masih dalam kandungan. Apakah kamu sanggup? Apakah kamu mau terus menerus dihina oleh musuhmu itu? Hah? Tidak. Aku tidak mau ada satu orang pun yang bisa mengalahkan kekuatanku. Hahaha. Hahaha. Bagus. Kalau begitu, penuhi syaratnya. Baik. Aku akan segera mencari bayi yang masih ada di dalam kandungan. Aku harus cari sekarang. Aku sudah tidak sabar. Untuk balas dendam ke Sony. Kemana aku harus cari janin yang masih ada di dalam kandungan. Itu dia mangsa aku. Ibu. Ibu. Ibu tidak apa-apa. Perut saya mati. Saya lagi ambil tua. Hahaha. Saya coba pengen dulu ya. Bagus, Sebastian. Ini akan membuat kamu semakin sakti tak ketandingi. Hahaha. Kalian semua. Keluar. Gue bakalan nantangin kalian lagi. Ini apa-apa nih? Lu mau ngapain kesini, ha? Kali ini. Gue bakalan bikin kalian bertukuk lutut di kaki gue. Eh. Lu punya ilmu apa? Sampai lu berani-beraninya ngantri nyawa lu ke gue. Hah? Gak perlu banyak tanya. Langsung aja. Oke. Kepuk! Ini balesan. Ini balesan. Buat lo yang udah berani-beraninya nyentuh istri gue. Dan ini juga balesan. Buat anak gue yang bakalan lahir ke dunia ini. Gue sengaja gak bikin kalian bertukuk. Supaya kalian ngerasain. Rasanya sakit dan menderita. Kepuk! Kepuk! Ada keanehan pada Reni. Di saat dia sedang hamil. Reni nyidam. Tetapi itu bukan sesuatu yang wajar. Itu semua diluar akal pikiran manusia. Mana mungkin seorang wanita yang takut pada tikus. Ingin makan tikus pada saat dia sedang hamil. Tapi saya sadar. Semua itu adalah pengaruh jengglob.